Intro Gegem, tiga peramal berusaha meneropong kehidupan rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian yang kini heboh dikabarkan tengah ketat. Namun tak pernah ada seorang pun yang memberikan konfirmasi terkait hal tersebut. Baik Rian dan Ricis maupun orang terdekat mereka memilih bungkam. Namun riak-riak kecil terlihat di sosial media. Ricis berkicau seakan curhat, demikian juga Rian. Teranyar beberapa kejadian yang tak terduga tersaji di hadapan publik. Rian digabarkan jalan bareng Celia Thomas. Benarkah menurut peramal semua itu adalah sinyal bahwa rumah tangga Ricis dan Rian tengah memendam bara api prahara keretakan. Sementara itu peramal Kikusumo juga meneropong adanya potensi keretakan dalam rumah tangga Ricis dan Rian yang berlanjut hingga tahun 2024. Lantas seperti apa pula ahli tarot, Koh Antoni meneropong kondisi kehidupan rumah tangga Ricis dan Rian memasuki tahun 2024. Benarkah faktor egoisme yang begitu kuat dipertahankan agar menghantar biduk rumah tangga mereka pada prahara terus menerus? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Biduk rumah tangga Tengkurian dan Ria Ricis terus mendapat sorotan publik. Karena banyaknya riak-riak sinyal terjadinya prahara di antara mereka. Hal itu mengejutkan publik, apalagi dibarengi oleh sikap diam Ria Ricis dan Rian soal kehidupan rumah tangga mereka. Namun, riak itu terungkap dari status mereka di sosial media. Riak yang paling menghebohkan adalah ketika Tengkurian didapat jalan bareng Celia Thomas saat gala premier sebuah film baru-baru ini. Kemudian, riak lainnya terlihat ketika ada dugaan keduanya tengah memperebutkan rumah yang pernah mereka tempati bersama di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Juga ketika Ricis memposting kalimat yang menyebutkan bahwa dirinya diangkurin dan juga kalimat tekanan batu. Ya, di tengah heboh kabar keretakan rumah tangganya dengan Ricis, Rian akhirnya angkat bicara. Dia membantah lewat komentarnya yang mengatakan, Gak ada yang mau berpisah. Status Rian tersebut di sindi Ricis melalui komentarnya di sosial media pula dengan, Tetapi dari hamil hingga lahiran istrinya dianggurin. Dan ketika ada followers Ricis menyebut jika Rian sangat menyayangi dirinya, Ricis malah membantah dengan kalimat di luar dugaan. Kalau sayang, dulu sejak hamil dan lahiran aku gak dianggurin. Ditutup dengan memasang emotikon tertawa. Mbak, saya minta tolong sopannya ya. Terima kasih. Karena emang ada apa-apa saya diundang dan ketemu teman saya juga, Kak Duri sama film-filmnya. Aduh, maaf mas ya, kabelnya ya. Tapi ini kenapa Ricis gak ikut ya, Rian? Iya, karena ada kegiatan juga. Tapi hubungannya gimana sih sama Ricis, Rian? Baik aja, mohon doanya ya. Masih tinggal satu rumah gak sih, Rian? Masih tinggal satu rumah gak nih, Rian? Assalamualaikum. Hari weekend ini disimbukkan dengan beberapa aktivitas yang kerja, 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 kerja. Karena kebutuhan hidup semakin bertambah. Tadinya memang weekend gak ngambil kerjaan sama sekali. Bahkan memang kalau bisa sehari-hari juga sama anak aja gitu terus. Tapi kayaknya makin kesini, mohonnya udah mulai bisa ditinggal. Jadi udah mulai bisa ibunya ngambil kerjaan satu persatu. Bahkan di weekend juga udah bisa. Soalnya kalau diem juga malah gak betah. Jadi harus gerak terus-gerak terus. Sinyal adanya riak-riak dalam rumah tangga Ria Rijis dan Tegurian. Mendorong tiga peramal turut meneropong. Seperti apa kondisi rumah tangga di tahun 2024? Salah satunya adalah anak indigo Roy Kiyosi. Yang menyebutkan bahwa rumah tangga Ria Rijis dan Tegurian memang sedang mengalami keretakan. Dan menurut Roy Kiyosi, baik Ria Rijis maupun Tegurian harus banyak melakukan introspek sidiri di tahun 2024. Agar keretakan yang terjadi tidak melebar dan tidak menimbulkan goncangan. Apalagi sampai terjadi kehancuran. Aku melihat memang ada keretakan. Moga-moga mereka gak... Moga-moga pun kalau misalnya ada berita buruk yang terjadi. Saya berharap mereka baik-baik aja sebagai teman. Harus saling introspek sidirinya. Untuk tahun 2024. Roy Kiyosi sebagai teman dan public figure serta seorang indigo. Salah satu dari tiga peramal yang meneropong kehidupan rumah tangga Rijis dan Rian kali ini mengatakan bahwa meski rumah tangga Ria Rijis dan Tegurian sedang panas-panasnya saat ini, dia masih berharap agar keduanya tidak bercerai. Namun jika terjadi perceraian, sebagai public figure, Roy Kiyosi juga mengatakan bahwa dirinya pun ikut bersimpati dan bersedih. Tapi saya pribadi, saya gak kenal bahwa Ria Rijis ya. Bahwa gimana secara personal, tapi saya berharap pernikahan mereka bisa berjalan dengan baik dan lanjut. Tapi karena memang di tahun 2024 ada sedikit panas, semoga-moga pihak dari Ria Rijis juga bisa berkomunikasi yang baik dengan peluang yang bisa lebih baik lagi. Semoga buat Ria Rijis, saya Roy Kiyosi berdoa sebagai teman public figure. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga Ria Rijis juga akan memang ada rejeki, makanya rejeki yang bertanggung. Giger, tiga prediksi peramal terkait rumah tangga Ria Rijis dan Rian di tahun 2024. Lantas seperti apa teropong Kiku Sumo dan Koh Antoni dari rumah tarot terkait kondisi rumah tangga Rijis dan Rian di tahun 2024. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intense Investigasi yang tayang satu hari lima kali. Wow, keren banget. Jangan lupa kalian di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intense. Kabar adanya prahara dalam rumah tangga Ria Rijis dan Tegurian masih menjadi buah bibir netizen. Bahkan Kiku Sumo selaku ahli Feng Shui mengatakan bahwa dalam rumah tangga Ria Rijis dan Tegurian saat ini terlihat adanya gonjang gancing yang disebabkan oleh adanya unsur X dari luar yang mengganggu ketenangan dan keharmonisan mereka. Dan di tahun 2024, Kiku Sumo melihat bahwa rumah tangga Ria Rijis dengan Tegurian masih diselimuti oleh masalah internal rumah tangga yang tanpa disadari keduanya akan terlempar ke publik. Tahun sekarang dulu, tahun sekarang ini unsurnya air banyak yang tenggelam. Jadi banyak yang bisa hidup baik, tapi kalau kebanyakan airnya yang tenggelam. Saya melihat banyak dinamika dalam kehidupan mereka, banyak gonjang ganjing. Juga kelihatannya kalau saya lihat ada unsur X dari luar yang mengganggu. Saya juga melihat juga di tahun ini perjalanannya juga agak kurang baik ya. Banyak konflik internal yang membuat mereka seperti kadang-kadang gimana ya, jadi menutup-nutupi sesuatu lah. Di tahun depan ini juga sama, kelihatannya juga masih ada hal-hal yang berkaitan dengan gonjang ganjing internal dan itu memang tanpa disadari yang terlempar juga ke publik. Ya saya nggak mau cerita detil, tapi yang jelas ada garis dari luar ya, kelihatannya memang ganggu dan itu cukup membuat semuanya menjadi kacau balau. Kalau saya lihat saya memang ada gejolak dan gejolaknya itu sesuatu yang itu-itu haja gitu. Jadi itu lagi, itu lagi. Masalahnya ya dia lagi, dia lagi, begini lagi, begini lagi, begitu. Tapi berulang, berulang terus, diperbaiki, jangan begini, jangan begitu. Ya udah, nggak begini, nggak begitu, nanti begitu lagi. Dan itu berulang-ulang, akhirnya panjang ceritanya. Akhirnya selalu dampaknya itu pada kehidupan ke depannya. Kalau itu nggak segera diberikan sebuah standarisasi penyelesaian ketenangan dengan jelas, ya itu kan jadi masalah besar seperti letupan. Serupa juga dengan Kiku Sumo, seorang ahli tarot Koh Antoni mengatakan bahwa pada tahun 2024 mendatang, kondisi rumah tangga Ria Ricis dan Tegurian masih terus diguncang perhara alias adanya gonjang ganjing serta diselimuti suasana panas. Hal itu dipicu oleh sifat keegoisan keduanya yang masih dibiarkan membesar. Namun benarkah kondisi itu akan berujung terjadinya perpisahan? Atau justru tetap bersama karena adanya tali pengikat di antara mereka? Dia sebenarnya tetap berjalan. Paling tidak mereka harus menghilangkan keegoisannya. Karena apapun yang mereka lakukan untuk saat ini sebenarnya tidak bisa dibedakan antara settingan dan kenyataan. Makanya ini berjalan aja dengan sendirinya. Karena mereka sama-sama sebenarnya bahagia. Cuma keegoisan aja yang bermain di sini. Kalau dilihat dari tali di sini, mereka ini nggak akan bercerai. Mereka ini masih muda, masih ego. Ini yang bermain. Jadi masalah apapun yang terjadi, ya habis itu selesai, ya selesai. Tapi mereka tetap bersama. Yang pertama satu, kalau dilihat dari tali di sini, anak. Karena bagaimanapun anak ini pengikat, yang paling kuat sekali. Karena apa? Mereka sudah berkomitmen. Sama-sama ingin membesarkannya, buah hati mereka. Jadi mereka tidak akan pernah mau mengecewakan buah hati mereka. Heboh para ahli mengungkap adanya gonjang-ganjing dalam biduk rumah tangga Tegurian dan Ria Ricis. Lantas, seperti apa reaksi kakak Ria Ricis ketika dimintai klarifikasi mereka terkait kondisi rumah tangga adik mereka? Halo, saya King Sebul Jamil. Jangan lupa saksikan Intense. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada lima kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intense Investigasi. Mengejutkan hasil peneropongan Kiku Sumo sebagai ahli Feng Shui bahwa ada gonjang-ganjing dalam rumah tangga Tegurian dan Ria Ricis? Di sisi yang lain, reaksi kakak Ria Ricis yaitu Oki Setiana Dewi dan Shindi Putri tak kalah mengejutkan pula. Diminta konfirmasi awak media soal kabar adanya gonjang-ganjing dalam rumah tangga Ricis dan Rian, baik Oki maupun Shindi memilih bungkam. Bagaimana dok, kabarnya Ricis dan Kepulian? Apa benar ada kabar yang tidak sedap dok? Bustaja, sambil jalan aja. Tahun baru rencana mau umroh, katanya benar nggak sih Ustaz? Tahun baru rencana katanya mau kita umroh. Mustinya tuh banyak kamera. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!